Kritik Jokowi, Fadlizon, stadion kanjuruhan bukan baru sekali dipakai, tangga dan pintu terkunci gak mematikan Presiden Jokowi diminta tak hanya menyalahkan fasilitas atau kondisi stadion, pas kalaga arema FC virus Persebaya Surabaya pada Sabtu kemarin Ada tembakan gas air mata dari kepolisian yang menyebabkan 131 orang meninggal dunia Hal itu disampaikan anggota DPR RI dari fraksi Gerindra, Fadlizon Ia menjelaskan stadion markas arema FC yang dibangun tahun 97 itu bukan baru pertama kali ini digunakan untuk pertandingan sepak bola Selama ini kan bukan yang pertama kali dipakai, dan rasanya sih soal urusan tangga dan terkunci itu gak akan mematikan Kata Fadlizon dikutip Jumat 7 Oktober Jokowi kemudian diminta untuk bicara apa adanya terkait tragedi ini Fadlizon meminta, kepala negara tak perlu menyalahkan terkait fasilitas stadion Lalu melupakan gas air mata yang ditembakkan polisi kepada para supporter Seperti diketahui, Jokowi menjadi sorotan lanaran pernyataan yang menyalahkan pintu terkunci hingga tangga stadion kanjuruhan Tapi Jokowi luput soal gas air mata Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!